Hai teman-teman ini dia detail cek mobil bekas sebelum membeli jadi sebelum teman-teman itu membeli mobil bekas itu kalau mau cek kondisi mesin ini mesin ya saya katakan mesin bagus atau tidak mobil ini di bagian mesinnya atau engine nya kualitas mesinnya itu jangan buru-buru hidupkan mesin jadi kita kalau cek mau beli mobil cek mesin maksudnya itu jangan buru-buru hidupkan mesinnya tapi lihat ini satu cek dulu di bagian radiator ini ya jadi cek dulu bagian radiator caranya bagaimana teman-teman buka tutupnya bisa buka ini tutupnya ya Nah begini nih cek kualitas airnya jadi airnya dilihat nih berisi kulen atau air biasa ya Nah kemudian dilihat juga bagian tutupnya ini sudah berkarat atau belum kemudian tekan-tekan bagian ini nah masih bekerja bagus atau tidak ini kalau ditekan begini bisa gerak lancar nih berarti Insya Allah masih bekerja bagus ya nanti radiatornya beres airnya juga beres nah ini yang pertama jadi sekali lagi jangan buru-buru untuk menghidupkan mesin tapi cek dulu bagian ini yang kedua itu periksa volume dan kualitas olinya ini nih disini teman-teman cabut nih stiknya nah begini ya kita lihat nih nah volumenya bagus atau tidak volumenya itu harus berada di antara titik bawah dan titik atas sini jadi setidaknya berada disini tengah seperti ini ya ini kalau sudah kalau masih berada di tengah disini ini volumenya masih layak digunakan tidak perlu ditambah indikasinya tidak ada kebocoran dan kemudian jangan hanya volumenya saja tapi kualitasnya ini lihat terlalu hitam encer atau tidak sebab ada penjual mobil yang barangkali itu saat mengisi oli diberi oli yang lebih kental atau oli gardan tujuannya biar mesinnya halus nanti ketika teman-teman itu ganti oli ternyata mesinnya tidak tidak halus jadi ini penting cek volume dan kualitas oli ini saya kembalikan lagi ya yang ketiga teman-teman harus mengecek bagian ini tutup ini kita buka saja ya jadi kalau sudah panas atau sudah dipanaskan mesinnya itu kan bukanya susah dingin aja kadang-kadang susah makanya harus dibuka dulu nih nah buka tutup olinya ini dilihat bagian dalamnya dilihat bersih atau tidak di bagian dalam sana mesinnya itu kelihatan mengkilat ya itu berkerak atau tidak bersih atau tidak itu juga penting jangan-jangan mobil ini jarang ganti oli sehingga indikasinya berkerak atau lumpur yang ada itu itu untuk cek bagian atas dari kondisi mesin ini sebelum teman-teman menghidupkan mesinnya berikutnya kita akan periksa bagian bawah dari mesin ayo kita pindah ke bagian bawah dari mesin nah bagian bawah ini kita lihat ini kita cek ada basah rembes atau tidak ya jadi kalau bagian bawah mesin disini ada basah bagian yang basah rembes gitu ini indikasinya berarti ada kebocoran oli enggak teman-teman harus waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan ini ya oke saya kira itu eh yang bisa saya sampaikan ketika teman-teman mau membeli mobil second atau bekas maka sebelum mesin dihidupkan teman-teman harus mengecek minimalnya adalah seperti apa yang saya sampaikan tadi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika nanti kendaraan sudah di tangan teman-teman semuanya atau jadi kebeli baru setelah kita yakin kita hidupkan mesinnya untuk didengarkan suaranya dan keputusan untuk beli atau tidak deal atau tidak adalah tergantung dari keyakinan teman-teman semuanya jadi saya hanya sekedar memberikan informasi agar teman-teman ini tahu bagaimana seharusnya kita bertindak sebelum membeli mobil bekas atau mobil second terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum